Sejumlah warga di sekitar pasar Rangkas Bitung, Lebak, Bantan, Keberatan dengan skema pembelian minyak goreng curah rakyat menggunakan aplikasi peduli lindungi. Padahal sosialisasi skema tersebut sudah dimulai 27 Juni kemarin hingga 2 pekan ke depan. Di beberapa agen penjual minyak goreng di sepanjang Jalan Sunan Kalijaga, Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Bantan, sejumlah warga keberatan dengan skema ini. Hal ini dialami seorang warga bernama Sinta. Menurut Sinta, skema penggunaan aplikasi peduli lindungi untuk membeli minyak goreng terlalu rumit dan menginginkan kebijakan ini bisa dikaji ulang. Sementara itu beberapa agen minyak goreng pun belum menyediakan barcode untuk aplikasi peduli lindungi. Pemilik agen Supandi mengatakan skema pembelian minyak goreng curah rakyat menggunakan aplikasi peduli lindungi banyak dikeluhkan karena mempersulit warga kecil yang ingin membeli minyak goreng curah. Saat ini Supandi melayani setiap warga yang ingin membeli minyak goreng dengan harga eceran Rp11.000 per liter dan Rp11.700 per kilogram. Belum ya? Pake apa tadi? Pake langsung cash. Oh cash aja langsung. Tapi udah tau belum teh? Udah sih. Udah dari warna gitu. Terus gimana teh tangkapan ya teh? Ibat sih mas, apa-apa serba aplikasi. Karena kan itu apa? Pertanik juga harus pake aplikasi kan. Serba digital aja ya? Iya, ibat mas. Ini beli minyak dibatas gak teh? Enggak sih ya. Buat sehari-hari apa dijual lagi? Buat sehari-hari. Sehari-hari ya? Takut. Itu kan, apa, pake aplikasi enak kalau udah punya. Kalau nge-stock ya? Iya. Beli berapa teh seliternya? Seliternya Rp11.000. Rp11.000 harganya ya? Beli berapa liter? Belinya Rp10.000. Rp10.000 ya? Masalahnya di aplikasi saya ikut, apalagi yang satu-satu sama. Mereka juga udah ada yang sudah mengaji, ada yang sudah mengisi aplikasi. Ada yang belum.